Pemirsa Bantan Kapolsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan AKBP, Benny Alamsyah, diperiksa Propa Polda Metro Jaya. Yang diperiksa terkait penggunaan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan 3 bulan lalu. Pencopotan Kapolsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Benny Alamsyah, dibenarkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Edi Pramono, karena pelanggaran kode etik penggunaan narkoba jenis sabu. Penangkapan Benny Alamsyah terjadi sekitar 3 bulan lalu saat sidak di Mapolsek Kebayoran Baru. Saat penggeledahan di kantor kerjanya, petugas menemukan 4 paket sabu. Ya terkait dengan narkoba, makanya saya perintahkan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kemudian jabatannya kita copot, dan kita akan lakukan sidang terhadap yang bersangkutan nanti. Ada ditemukan beberapa di sana ya, di tempat, di kantornya, ketika anggota kita melakukan kegiatan sidak di sana. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat dari siap pemeriksaannya, kalau dia melewati batas apa tentunya kita akan sidangkan pidana nanti kalau perlu. Saat ini Benny masih diperiksa Pro Pampolda Metro Jaya untuk mengetahui berapa lama ia mengkonsumsi narkoba. Untuk kepentingan pemeriksaan, Benny Alamsyah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kebayoran Baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainis melaporkan.